Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, pada video kali ini, aku akan membahas tentang tips melupakan suami atau istri orang. Aku tahu, ini adalah topik yang cukup sensitif. Namun, aku ingin membahasnya karena aku percaya bahwa banyak orang yang mengalaminya di luaran sana. Melupakan suami atau istri orang memang tidak mudah. Namun, itu bukan hal yang tidak mungkin. Jika kamu sudah terlanjur jatuh cinta, maka kamu harus bisa melupakannya. Dengan usaha dan tekad yang kuat, aku yakin kamu pasti bisa. Bagi kamu yang sedang berjuang untuk melupakan suami atau istri orang, video ini cocok untukmu. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 tips yang bisa membantumu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa mencintai suami atau istri orang adalah hal yang wajar. Kita semua pasti pernah merasakan ketertarikan pada seseorang, bahkan jika orang tersebut sudah memiliki pasangan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa mencintai seseorang yang sudah mempunyai pasangan adalah hal yang salah, dan hubungan ini tidak akan berakhir bahagia. Pasangan yang sah akan selalu memiliki hak utama atas suami atau istri mereka. Mencintai suami atau istri orang memang menyakitkan. Akan tetapi jika kamu sudah menyadari bahwa hubunganmu tidak akan berakhir bahagia, maka kamu perlu untuk melupakan dan menerima kenyataannya. Setelah kamu menerima kenyataan ini, maka kamu bisa mulai menerapkan tips-tips berikut. Berikut ini adalah 5 tips yang bisa membantumu untuk melupakan suami atau istri orang. 1. Diam, walau sangat ingin berkomunikasi. Salah satu hal tersulit saat melupakan suami atau istri orang adalah menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengannya. Namun, inilah yang harus kamu lakukan. Diamlah, walau kamu sangat ingin menghubunginya. Diamlah, walau kamu sebenarnya sangat merindukannya. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu ke hal lain. Luangkan waktu untuk diri sendiri, kerjakan hobi yang kamu sukai, atau berkumpullah dengan teman dan keluarga. 2. Cuek, walaupun sebenarnya sangat terpaksa. Saat dia menghubungimu, jangan buru-buru menanggapinya. Biarkan dia menunggu. Jika dia mengajakmu bertemu, jangan ragu untuk menolaknya. Katakan bahwa kamu sedang sibuk atau ada hal lain yang harus kamu kerjakan. Cueklah padanya, walaupun sebenarnya kamu sangat ingin membalas pesannya atau bertemu dengannya. 3. Jangan chat atau telpon duluan, walaupun kamu sangat merindukannya. Jangan pernah chat atau telpon dia duluan. Biarkan dia yang memulai. Jika dia tidak pernah memulai duluan, maka kamu harus sadar bahwa dia tidak benar-benar menginginkanmu. Mungkin dia hanya ingin mengisi kekosongan saja untuk mendekatimu. 4. Jangan blokir kontak sosmednya, karena itu akan menyiksamu. Mungkin kamu berpikir bahwa dengan memblokir kontak sosmednya, kamu akan lebih mudah melupakannya. Namun, sebenarnya hal ini justru akan semakin menyiksamu. Kamu akan terus memikirkannya dan semakin penasaran dengan apa yang dia lakukan. Alih-alih memblokirnya, lebih baik kamu unfollow saja akun sosmednya. Dengan begitu, kamu masih bisa melihat postingan-postingannya, namun kamu tidak akan terlalu terpengaruh. 5. Bisikan di hatimu bahwa dia bukan milikmu. Bisikan di hatimu bahwa dia bukan milikmu. Dia sudah memiliki pasangan yang sah, dan kamu tidak berhak untuk merebutnya. Ingatlah bahwa dia hanya ditakdirkan untuk bertemu, tetapi bukan untuk bersatu. Itulah 5 tips melupakan suami atau istri orang. Semoga tips-tips ini bisa membantumu untuk melupakannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.